Ia meminta diri yang bersembunyi sebagai eliminator menjauh kekuatan yang terakhir sebagai nomor 2 WBA, Daud Yordan, bertemu nomor 4 Iya, Mitra Jibarena, laga yang begitu mencinta perhatian publik di mana ketika petinju Indonesia asal Soekadana Kalimantan Barat berduel menghadapi Anthony Krolla petinju asal Inggris dalam pertarungannya yang bertajuk eliminator WBA Superwalk Lightweight Championship pada 10 November 2018 yang lalu. Nah, di ronde pertama, Dodi Ordan ini tampil dengan penuh percaya diri. Walau di kandang lawan, dia langsung mencari taktik untuk kelemahannya. Sembari penjajakan, Krola juga ini yang sebagai petinjutuan rumah tampil sangat taktis. Dengan pergerakan yang sangat lincah, dia mampu mengendalikan serangan-serangan yang dibangun oleh Dodi Ordan. Terima kasih telah menonton! Pada ronde yang kedua, Dodi Ordan ini tampil mulai agresif dan bertarung dengan jarak yang sangat rapat hingga memaksa petinjutuan rumah untuk tampil bertahan. Kemudian pertarungan berlangsung sangat ketat, terlihat Krola petinju dari Inggris juga makin sulit dalam menembus double copper Dodi Ordan. Hingga kedua petinju ini tentunya harus saling berjual beli pukul di akhir ronde yang kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di ronde yang ketiga petinju Inggris tampil langsung menekan lawan, namun Dodi Ordan masih dengan pertahanan yang rapih dan cukup baik dalam mengantisipasi pukulan. Kemudian pertarungan jarak rapat pun harus dilakukan oleh kedua petinju, hingga pada akhirnya Wasid harus memperingatkan kedua petinju ini. Nah di ronde yang keempat, jual beli pukulan dilakukan oleh keduanya, di saat petinju Indonesia melemparkan pukulan, publik Inggris ini juga berupaya menurunkan mental dari Dodi Ordan. Laga di ronde keempat ini terlihat keduanya tampil imbang. Nah di ronde yang kelima, petinju Tuan Rumah melancarkan pukulan demi pukulan yang cukup bertenaga, namun Dodi Ordan masih mampu menahannya, sehingga pertarungan semakin seru hingga terdengarnya bunyi bel agi ronde kelima. Di ronde yang ke-6 kali ini, Daud Jordan, petinju Indonesia yang berjuluk Cino tersebut, melakukan pukulan secara sporadis ke arah Krola, hingga membuat petinju Tuan Rumah ini semakin kewalahan. Namun Krola terus berusaha dengan melakukan rangkulan untuk membendung kempuran dari Daud Jordan. Di ronde yang ke-7 pertarungan terus dengan jarak yang rapat, hingga keduanya petinju harus kembali diperingatkan oleh Wasid. Kempuran Daud Jordan masih belum terlihat efektif nampaknya, namun kendati demikian, Krola juga tak bisa berbuat banyak dalam melakukan pukulan. Duel ini terus berlanjut hingga ronde ke-8. Nah di ronde ke-8, dan ke-9 ini Daud Jordan terus menjadi agresor. Dengan melakukan tekanan sembari melayangkan kombinasi pukulan, sementara Krola, petinju dari Inggris, lebih banyak melakukan cleanse. Daud Jordan terus berupaya untuk memberikan manuver hingga terlihat Krola ini semakin dibuatnya kerepotan. Nah di ronde ke-10 dan ke-11, Daud Jordan tampil dengan terus, tak henti-hentinya merengsek masuk dengan selalu memberikan pukulan. Namun kelincahan lawan membuat serangan Daud Jordan tak terlihat efektif, hingga memaksa pertarungan harus berlanjut ke ronde ke-12. Nah di ronde yang terakhir ini terlihat Daud Jordan semakin beringas, dengan menghujamkan sejumlah pukulan, sementara petinju tuan rumah ini hanya mampu bertahan dengan bersandar di ring. Stamina petinju Inggris ini terlihat makin menurun, membuat Daud Jordan berupaya untuk menghujamkan pukulannya di menit-menit akhir ronde pamungkas. Praktis, di ronde ke-12 ini Daud Jordan mampu mendominasi jalannya laga. Namun demikian, petinju Indonesia Daud Jordan ini dinyatakan kalah angka. Petinju tuan rumah ini menang secara mutlak dengan ketiga juri memberikan skor 116-112. Terima kasih telah menonton!